Halo guys, jumpa lagi dengan J2S story tutorial khusus youtuber para pemula Di video kali ini kita mau sharing apa ya teman-teman Soalnya biasanya bagi youtuber pemula itu adalah kendala yang berhubungan dengan jam tayang ya teman-teman Memang kalau misalnya mengejar 4000 jam tayang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Jadi, nifatnya gue ya teman-teman ya Jadi, jangan khawatir gitu Yang mungkin kita punya target, punya tujuan dalam satu tahun itu setidaknya kita harus monet gitu ya Dan sambil cerita, kita sharing aja ya teman-teman Soalnya kalau misalnya saya ingin membahas soal tutorial pembelajaran juga Saya sudah berkunjung ke sana kemari yang berhubungan dengan tutorial gitu ya Ya itu-itu aja sih sebenarnya Enggak jauh dari penonton sepi, enggak jauh dari motivasi gitu ya Dan ada satu hal yang menarik gitu ya teman-teman Sebenarnya kalau misalnya Kalau pengen jadi netizen gitu ya Ingin memberikan komentar gitu ya Kita bicara soal komentar aja ya Kalau kita berbicara komentar, kita datang berkunjung gitu ya Coba biasakan kita dengarkan dulu lah Jadilah pendengar setia gitu kan Karena jika kalian ingin didengarkan gitu lah Alangkah baiknya jadilah pendengar setia terlebih dahulu gitu ya teman-teman Apapun yang mereka katakan gitu ya Ambil yang positifnya tinggalkan yang negatif Itu bahasa yang selalu digunakan oleh para tutorial ya Setup itu gitu Yang berhubungan dengan Youtube lah tentunya Bagi para konten kreator pasti tahu gitu Apa yang harus mereka lakukan gitu ya Kalau misalnya untuk memberikan tanggapan Atau ingin memberikan jawaban kepada netizen Melalui komentar-komentar yang ada gitu ya Saya juga sebagai konten kreator Walaupun saya belum mau netizansi gitu Tapi saya enjoy aja gitu Kalau memang penonton memang lagi sepi ya sepi gitu kan Kalau misalnya lagi rame ya rame gitu kan Itu kan kata orang Tapi bagi diri saya Setidaknya setiap hari itu ada yang nonton gitu loh Karena kita sudah masuk di dalam sebuah komunitas gitu Nah di dalam sebuah komunitas Disitu saling interaksi Saling adanya hubungan gitu kan Silaturahmi Dan saling membantu Dan itulah yang harus kita bangun gitu Jadi santai aja ya teman-teman Jadi saya juga beberapa hari ini Memang lagi kurang enak badan gitu ya Jadi untuk buat konten pun Sebenarnya setengah-setengah hati gitu ya Cuman karena Ya harus konsisten gitu Artinya Masa saya sudah menjelaskan ke teman-teman semua Pokoknya harus konsisten ya Upload video gitu kan Walaupun memang lagi gak enak badan ya Saya coba untuk tetap berusaha gitu Agar supaya Ya saya ingin membuktikan juga kepada teman-teman Semua gitu bahwa Selagi kalian masih bisa berdiri Ya lakukan saja gitu Urusan mencapai 4000 jam tayu yang 1000 subscriber Nah itu urusan belakangan lah Oke teman-teman Jadi kalau misalnya kita berbicara soal komentar Coba memberikan komentar yang positif gitu Ketika kalian memberikan komentar yang positif Kepada orang lain Kalian pun akan menerimanya hal yang sama Seperti apa yang kalian lakukan gitu Karena saya yakin Tidak semua orang yang datang ke youtube itu Penonton organik Paling Pada-ada teman-teman konten kreator juga Saling tonton gitu kan Andai pun ada penonton organik Juga mungkin ya berapa persen gitu Karena youtube itu adalah Sebuah wadah yang dimana kita bisa Saling interaksi Silaturahmi Dan Masing-masing punya channel gitu Nah di dalam channel itu Mereka punya free rule gitu Artinya Kebebasan untuk berbicara Yang penting Tidak melanggar Kebijakan pedoman komunitas youtube Itu saja Berkunjung sesama pemula Efeknya apa sih Saya juga ditanya tuh Salah satu teman komunitas Sebenarnya kalau kita berkunjung sesama pemula itu Efeknya apa sih bang Jadi begini Kalau kita berkunjung sesama pemula Itu ada efeknya Saling adanya Interaksi Dan pertukaran Antar subscriber Jadi subscriber saya masuk di dia Subscribernya dia masuk di saya Jadi ya Terjadi perputaran disitu Dan videonya itu ada di antara mereka-mereka itu Mungkin di satu sisi Dia tidak akan nonton Mungkin minggu depan Dua minggu depan Dia akan nonton Gitu Dan youtube kan saya lebih begitu Apapun yang masuk beranda Ya Kalau dia lagi suka pengen nonton tutorial Dia tekan tutorial Kalau dia suka lagi pengen nonton Tentang masakan Dia tekan masakan Tentang konten mainan Sama Hal itu pun demikian Gitu teman teman Jadi efeknya disitu Gitu Kalau misalnya kita memang Tidak mau saling kunjung Antara Sesama youtuber pemula Gitu Sebenarnya Regi di kita Untung di youtube Gitu loh Jadi Kalau justru kita Tidak menyebar kemana-mana Gitu loh Tidak mau bergaul Gitu dengan youtuber pemula Gitu Dan kita juga Tidak mau saling berkunjung Gitu Ya itu repot Yang untung itu youtube Karena apa Ya artinya Ketika kalian ingin membangun Fondasi itu Untuk menjangkau lebih luas Entah dia mau berkunjung Balik atau tidak Hal itu jangan dipikirkan Karena apa Karena minat penonton itu kan Selalu berubah-ubah Ya mungkin minggu ini Dia gak akan nonton Kita gak tau Sebulan lagi Karena apa Karena akan selalu masuk Ke berana Atas rekomendasi youtube Gitu loh Jadi Saran saya sih Kalau misalnya saling berkunjung Itu Dengan menggunakan Jika sesama Satu tema Alangkah batinya Gunakan akun utama Gitu Tetapi kalau misalnya Kalian ingin Berkunjung Gitu ya Dan kalian sudah saling kenal Gitu ya Saling berkunjung Meskipun beda tema Ya itu sebenarnya Tidak masalah Gitu Berkunjung saja Cuma mengantisipasikan Kerikil-kerikil tajam Yang berada diantara kita Kan gitu Jadi ya Alangkah baiknya Masuklah di dalam dunia komunitas Karena kalau kita sudah masuk Di dalam komunitas Kita akan tahu Karena saling Komunikasikan Saling bertemu Gitu dalam Kolaborasi video Dan akhirnya kita akan saling Mengenal Gitu Walaupun kau disana Aku disini Gitu loh teman-teman Jadi Komentar itu baik Saling berkunjung itu juga baik Antar sesama Youtuber pemula Juga itu baik Gitu loh Channel-channel yang sudah Monetisasi Juga berkunjung ke Youtuber Juga gak masalah Sebenarnya Karena apa Karena untuk Membangkitkan Semangat-semangat Mereka-mereka Itu kan Itu sangat-sangat Diperlukan Bang Insan Twitter Juga pernah datang Ke channel saya Dia nonton video saya Mungkin Dia nonton sampai habis Tapi setidaknya Dia datang Dan memberikan komentar Ya Kita harapkan Kita juga demikian Kalau kita sudah Monet Kita sudah punya Penghasilan lebih Kenapa kita gak turun Ke bawah Itu kan hal yang positif Dan teman-teman Sampai jumpa Di Video-video selanjutnya Salam dari saya J2FStory Tutorial Khusus youtuber Para pemula Sukses selalu Bye Sub indo by broth3rmax